Intro Gue buka deh gini, dulu Sebenernya ada sesuatu hal yang kata-katanya Indra yang memang waktu itu sempet kita Apa namanya agak sedikit nge-nye ya Waktu itu lo pernah bilang sama kita Jadi gue sih rencananya nih ngona lulus SMA gue kawinin Gue bertiga gini Si goblok Gak maaf ya waktu itu kan gini Tapi Indra memang karena kita udah deket banget jadi dia emang gak tersinggung lah kalo gini Gini jadi waktu itu kita berpikir nih si Indra ini gila apa ya Mobil bobrok Mobilnya juga kayak gini, bukan apa-apa Dia gak ada kerjaan waktu ini Gak ada kerjaan Terus kita mikir gini Anak kos-kosan Yoi, Sinti ngapain si Mona mau dikawinin lulus SMA Mau pake apaan yang gila apa gitu Dipelet kali ini Mona gitu Pake apaan yang gini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama siapa sih sekarang Hah? Bukan sama Emang kamu gak follow instagram aku ya? Enggak Kamu gak follow sih instagram aku Jadi gak suka lihat Aku follow Aku suka liat-liat Tapi gak berani negor Kenapa? DM aja Kan gak enak kan Kenalnya kan udah lama Betul sih Temen SMA Tapi kalo misalnya sama suami gak apa-apa sih sih boleh aja Eh kita ketemu-ketemu dong sama yang lain ya kan Kapan kamu bisa? Sama Nyitnyi Boleh Oh rame-rame Kira ini berdua aja Ya rame-rame dulu dong Oh iya bener-bener Ketemu sama yang lain reuni SMA Iya bener-bener Boleh Eh bapak aduh Mona kan Yang ini siapa ya? Saya jadi lupa Kayaknya pernah Pernah Coba Pernah tau Keser ya pak Saya pengen tau Ini apa namanya Surat nikahnya namanya siapa? Coba Sebelahnya namanya siapa? Aduh mohon maaf pak Ini saya lagi reunian lupus pak Bapak dulu Yang suka nganter ya pak Hai Sobat Mike Aduh gawat darurat di ketauan Sobat Mike gimana nih Ini bisa terjadi pertumpahan Dara Dara muda Jadi Eh berapa tahun lalu Gi kita syuting lupus Gi Tunggu dulu Masih cocok gak? Oh iya jadi haus Sobat Mike Masih cocok ya Sobat Mike ya? Gimana menurut kalian? Setujuan yang ono apa yang ini? Yang mudaan pastinya ya? Kesehatan dong Lo seumur aja lo Gimana lo Jadi Sobat Mike sekitar Berapa? Dua puluh Ih gila udah lama banget ya Gi Dua puluh tahun yang lalu kali Dua puluh sembilan sebenernya Tepatnya tuh kita Bulan Maret tahun sembilan puluh sembilan Tuh Berarti dua puluh tiga tahun yang lalu syuting lupus Dua puluh tiga tahun yang lalu Ini Sobat Mike yang kurang lebih seumuran Pasti nonton juga ya dulu ya lupus dan kopi ya Nah buat Sobat Mike yang gak tau mereka Coba browsing Nah kita lihat aja di sini sekarang Umurannya gak tau Gak usah gak usah browsing Kita kasih lihat aja ya Ah ini nih Waktu kita jamannya lupus Lupus Milenia Lupus Milenia adalah sinetron komedi Indonesia yang disiarkan di Indosiar Pada tahun 1999 Yang diangkat dari novel karya Helman Hariwijaya Lupus Boleh dibilang sinetron ini jadi kibla termaja di arah awal 2000an Dikutip dari Wikipedia sinetron yang berdurasi 30 menit ini Dibintangi oleh Irgi Fahresi Mona Ratuliu Agnes Monica Nenny Priyana Dan tayang sebanyak dua musim Film ini memiliki cerita yang ringan dan lucu namun tidak lebay Tentang lupus dan kekasihnya popi Lalu tentang sahabatnya gokil Serta kisah adiknya Lulu yang diperankan oleh Agnes Monica Nah itulah saya waktu itu menjadi lupus 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 Saya gak inframe adanya cuma aku sama Irgi Jadi lupus sama popi Sebenernya kamu ada kan disitu Aku di depannya malah sebenernya Dibalik kameramen Mengawasi Memantau gitu ya Lebih tepatnya Gitu Eh orang tuh masih suka baper loh liat aku sama Irgi Anda Iya emang Kalau aku posting gitu ya Irgi sama Apa sama Mona gitu Kayaknya semua itu bernostalgia gitu Pada waktu Kala Dulu kala Dulu kala Kamu mau gak baper? Kita pernah posting waktu itu Masih inget gak? Gak tau gue posting di tempat gue Terus Mona posting juga di tempatnya Mona Tapi memang kita tuh frame yang sama lah gitu Mona duduk Jadi gue sama Mona duduk kedua Iya gue di belakang lo Terus belakang lo blur Tapi lo yang lagi yang Nah yang kayak gini kan Iya Nah ini gila gak lo? Gila Itu sih memang sebenernya Gue antara gue pengen lempar pake gelas atau pake piring Bingung gue waktu itu Tapi kamu perasaannya gimana? Kamu kayaknya udah terbiasa banget liat aku sama Irgi Merseran-meseran Udah ilfeel kalo liat Irgi doang ya Udah ilfeel gue lagi Mas soalnya waktu syuting lupus dulu Soalnya Indra nganterin Jadi dia udah biasa banget liat Kamu udah biasa ya liat aku sama Irgi Merseran-meseran Dulu itu jadi gini Nah mungkin Sobat Mike disini belum tau sejarahnya Apa hubungannya nih Lupus sama orang ketiga nih Gitu sama Indra Brasko Nah sebenernya pada saat mereka syuting lupus Itu aku tuh dikasih kepercayaan sama Mona Untuk jadi manajernya pada saat itu ya Iya bener ya kamu manajer aku ya Manajer dulu nih Kok kita taunya tuh bodyguardnya ya? Bukan Supirnya ya semua tempatnya ya Bodyguard terlalu keren gitu Jadi gue tuh apa namanya jadi manajernya Mona Nah kebetulan pada saat itu Tapi udah pacaran kan? Udah pacaran kita pacaran Kita udah pacaran Nah pada saat gue manajer kan yaudahlah gue di kantor dia kerja gitu Tapi gue ngeliat makhluk-makhluk aneh nih ya Yang ada di lokasi syuting yang harus bener-bener di amankan gitu ya Jadi akhirnya gue melamar untuk menjadi supir dan asisten Supaya dapet makanan Makanan Dumpang makanan Nah itulah Ini sejarahnya nih ya Waktu syuting lupus Gue pengen tanya banget nih sama Irgi Pada saat itu Dia itu gimana sih perasaannya ada gue? Nah mumpung nih Kita bongkar nih Kita bongkar gue pengen tau Hah? Lo gimana lo? 1 syuting lupus lo Kalo kita kan profesional aja sebenernya Tapi waktu itu kan Mona lagi Lagi Ranum-ranumnya ya Gi Ranum-ranumnya Kelas 2 SMA ya Mona? Iya bener Kelas 2 SMA Anyway Mona itu dulu adik kelasnya adik gue Iya bener Terus ya Mona Ratulio jadi omongan lah sebenernya maksudnya jadi Karena figur popi itu kan memang cewek cantik di SMA Yang memang bunga sekolah Terus jadi pacarnya lupus lah gitu Iya Atau gebetannya lupus lah ini Terus di gitu Kita temen-temen kan memang pada dekat sebenernya Tapi Mona ya pasti jadi bahan omongan lah Dateng lah makhluk ini Iya kan? Yang indera Super keren gitu kan Kita jujur aja Awal-awal sih oke-oke aja Ya kita gak pernah godain Mona gak pernah godain Mona gitu Cuman Memang dasarnya kita gak godain Mona Karena aja ingin Cuman gila gak loh? Hah? Coba Laki-laki tampan kayak gini ya Yang sebenernya menyelamatkan seorang popi Dan mati sebenernya Kamu jadi sebenernya pada saat syuting lupus itu Orang-orang tuh menganggap kamu herdernya aku ngerti gak? Mereka tuh sebenernya naksir semua sama aku gak diberani deketin Cuman bedanya Kalo gue gak dampingin dia Gue kagak makan gitu Itu Itu masalahnya kalo gue gak nemenin Mona Di lokasi syuting tuh kan selalu yang nganterin gitu kan Selain artis yang nganterin itu dapet gitu Nah gue dapet disitunya tuh Lumayan Pokoknya bahasanya kita tuh kalo dulu Jainnya dateng mulu nih Parah gak? Terus Naksir gak loh waktu itu sama gue? Apa? Naksir gak sama gue? Naksir sih belum lah Karena waktu itu kan kita memang dari awal kan Terus gitu Tapi Apa namanya Ya ini obrolan gue sama Famibo sama Fanny gitu kan Ini jainnya dateng mulu nih Wah ini sebenernya harus kita datengin nih sayangnya Ya salah Di satu produksi itu kan selalu kalo misalnya ada cewek baru Cewek yang cantik muda gitu kan pasti jadi bahan omongan kan Cuman akhirnya semua itu ketutup jadi akhirnya kita beralih ke temen-temen yang lain Ada Sofi, ada Nyit-Nyit, ada Farhani lah ya ada Farhani ada juga Rahel Mariam dan sebagainya gitu ya Ada Demi Sandra ya waktu itu ada Sarah Asari Terus ada itu juga Empu Ati Empu Ati gak hitungan kita lah Cuman akhirnya kita beralih ke situ Karena yang lain gak pernah bawa jaingnya Maaf ya kita ngomongnya jaing-jaing gitu Memang sebenernya karena memang di rupus itu kita memang ngomongnya tuh terbuka banget Emang Sabis pokoknya Parah nyablak abis Saking kita deketnya akhirnya kita tuh gak ada gap lah gitu Jadi sebenernya Mau sama pemain maupun sama kru ya waktu itu ya Bener Iya udah kayak saudara Dulu pemain kru semuanya udah kayak saudara Nah ini juga udah denger di belakangan bahwa ternyata sebenernya harapannya si sutradara atau si pemain Lu ada percikan-percikan cinta sedikit Kayak ngomongnya tuh ada obrolan gitu ya Cinglok 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 Maksudnya biar fansnya tuh Ya lebih nambah Gitu Gitu ada ya Anda gara-gara kamu Itulah sayang Tuhan itu mengirimkan aku untuk kamu Menyelamatkan dari makhluk-makhluk seperti mereka-mereka ini Coba kamu ha Itu sebenernya Jadi sebenernya pada saat syuting lupus itu Memang setiap hari Apa aku itu nganterin Mona gitu Itu Dan memang ya itu tadi Selain gue dapetin Jagain Mona Tapi ternyata Dapet jatah makannya juga lumayan Iya lumayan Dan Nah ternyata ada kejadian juga tuh sayang Apa? Yang kemarin kita sempet ngumpul-ngumpul Ada pengakuan dari seorang sutradaranya nih Sutradaranya lupus Sutradaranya lupus Kemang Unsong Itu menceritakan bahwa Ternyata mereka sempet menyembunyikan Makanan Box makanan Box makanan ini supaya gue gak makan Parah gak? Enggak Tapi kan itu kan waktu dulu ya kita ngumpetin Bukan kita maksudnya jahat Tapi maksudnya buat ngerjain aja kan Supaya gak dateng lagi sebenernya Supaya gak dateng lagi Tapi luar biasa sih Indra public enemy deh waktu itu Enggak Enggak sampai sejauh itu sih sebenernya kita tidak mengusuhi loh Tapi gue jujur aja loh Gue tuh kalo sama lu gue gak gak Maksudnya gak ada perasaan Jelas lah Bukan kalo jelas gak ada itu apa namanya lu gak enak sama gue Itu dua orang itu yang lain tuh ya temennya dia tuh Fanny sama Fanny Fanny Bo sama si Fanny Fadila Karena jahil banget Itu kalo ngeliat gue hmm kayak gak dianggep gue Iya Wah aduh gue masih inget tuh Hearder Heardernya Mona Ratuliu Jadi sebenernya gue tuh bodyguard Mona itu kan pernah gue anterin pulang Iya mau nih dulu Iya di Pasar Minggu Iya pernah lah Iya pernah kita ketemu Tapi dia sih gak jelas Enggak Indra gak jelas Karena gue tau sama bininya Dia serius sama Fanny tuh dia serius gitu Waktu itu Waktu itu belum Fanny Udah lu di Malaysia Fanny di Malaysia Belom Belom Masa sih Fanny denger gak Fanny? Bos belum Belom sama Fanny Belom Belom lupus ketikung oleh Indra Brasko. Lupus sama lupus. Lupus ketikung sama lupus. Gue buka deh gini dulu sebenernya ada sesuatu hal yang kata-katanya Indra yang memang waktu itu sempat kita apa namanya agak sedikit ngenyek ya. Waktu itu lo pernah bilang sama kita jadi gue sih rencananya nih ngona lulus SMA gue kawinin. Gue bertiga gini si goblok ngenyek. Lo kasih makannya apa? Gak maaf ya waktu itu kan gini tapi Indra memang karena kita udah deket banget jadi dia emang gak tersinggung lah kalau kayak gini. Gini jadi waktu itu kita berpikir nih si Indra ini gila apa ya. Emang mobilnya juga kayak gitu bukan apa-apa waktu itu dia gak ada kerjaan waktu itu soleh gak ada kerjaan terus kita mikir gini. Anak kos-kosan gitu kan. Sinti ngapain si Mona mau dikawin lulus SMA. Mau pake apaan nih gila apa gitu dipelet kali ini Mona gitu. Tapi setelah beberapa lama akhirnya lo nikah oh dan satu alasan yang waktu itu lo yakin ngomong begitu adalah lo bilang gini kalau gue yakin dengan rejeki nikah. Dan itu akhirnya gue buktikan setelah gue nikah. Setelah gue nikah itu tuh gue ngerasain gitu. Ternyata rejeki nikah tuh memang bener-bener ada gitu ya. Disitulah gue mulai akhirnya gue dor sama dia. Tunggu tangan dong, tunggu tangan dong. Ini gue ngomong bener, gue ngomong bener. Jadi Indra sama Mona itu khususnya Indra sih ya. Indra ini akhirnya jadi contoh hidup gue. Contoh hidup gue memang lo top banget Indra karena lo waktu itu mikir bahwa gue yakin nih kalau lo niatnya memang baik terus lo niat ibadah waktu itu kan. Rejeki nikah itu pasti akan ada. Dan itu memang terbukti semua orang-orang yang nikah kan semuanya. Iya bener-bener. Punya anak lagi makanya lo punya anak terus kan. Iya. Gawat banget ya. Emang iya jadi gitu Sobat Mike memang di balik kisah lupus itu sebenarnya ada kisah nyebelin gitu ya. Yang dimana si popi ini dianterin mulu sama pacarnya. Udah mana pacarnya? Enggak. Pengangguran. Pengangguran gak jelas tapi kok yakin banget nih anak dua pacarannya. Jadi jadi bahan omongan sebenarnya ya waktu itu. Nah memang kayak gitu sih Sobat Mike. Jadi sebenarnya memang itu gak cerita mengada-ngada itu tadi. Emang iya bener. Sebenarnya aku nganterin Mona itu juga salah satunya. Beneran emang mau cari makan. Ngawasin Mona sama sekalian dapet makan. Kalau umumnya dia syutingnya dari siang. Lo gimana gak nganterin dapet anak SMA kapan lagi lo dapet kayak dia. Kalau dia lepas nih. Nah gitu sebenarnya memang Mona itu sangat beruntung dapetin gue sebenarnya. Eh by the way kita balik lagi ngomongin lupus ya. Gue rasa sih Gi ya diantara lupus-lupus yang lain versi lupus ini kan banyak banget ya. Yang sinetron ya yang sinetron ini kita bicaranya. Masuk yang film ya gue rasa Irgi ini kesayangannya Hilman deh. Enggak jadi gini. Lo deket banget kan Gi sama Hilman. Kalau film kan memang si Bumnya itu si Rian Hidayat. Setelah itu diganti. Ini bukan masalah Bum gak Bum. Oh apa nih. Ini masalah kedekatannya si lupus sama Hilman penulisnya sendiri. Gue rasa lo paling deket ya sama Hilman ya diantara lupus-lupus lain. Ya gue gak tau ya tapi mungkin kan kalau lupus yang lama kan Rian Hidayat udah almarhum. Almarhum. Waktu kita mulai kan udah almarhum. Tapi gini kalau misalnya bicara lupus gue tuh dulu jaman tahun 95 gue itu ikut sinetron di Indovisiar. Itu pertama kali gue main sinetron judulnya itu adalah Pondok Pajon. Terus waktu itu ada sayang bara bahwa lagi nyari peran lupus. Oh oke. Gue pernah tuh hati kecil gue tuh yang gini, coba gue gitu loh pernah gitu. Tapi pada saat waktu gue pulang dari kuliah lah tahun 99 Februari. Tiba-tiba gue ketemu mana talent orang Indosiar disuruh main ke Indosiar. Terus gue diajakin untuk dateng lah si Ratu Rahmi. Nah terus disitu ketemu sama Hilman sama Kang Herli sama semuanya lah gitu ya. Yang kita kenal. Terus gitu si Hilman ngomong gitu kita pengen buat lupus gitu. Oh oke gitu. Padahal lupus yang sebelumnya udah. Udah ada, udah ada Riko Karindra, ada Okan, ada si Teguh Firmansyah gitu kan. Nah kok itu gue lucu loh, gue langsung ngomong Hilman. Ya karena udah deket kan waktu itu udah kenal, karena kita sama-sama di Indosiar lah waktu itu. Terus gue bilang sama Hilman, Man lu gak gila yang milih gue gitu. Itu semua orang mikir gitu sih. Karena Irgi ini yang paling gak lupus diantara lu. Gak lupus sama sekali gitu. Lamput gue polem, muka gue cocokin, kayak gitu-gitu kan. Jadi gue bilang, Man lu gak salah ya milih gue, gue bilang gitu kan. Dasar lo apa? Dateng lah memang ada si siapa namanya, Kay. Kay. Gitu, Gi kita pengen bikin lupus dengan konsep baru. Beda, oh. Apa gue bilang gitu. Gini, gue gak secara look, secara figure aja gue bukan lupus. Itu yang gue bikin gak pede. Kedua, gue udah lama gak acting. Karena waktu itu kan gue pernah cabut tuh, 96 gue cabut ke Malaysia. 99 gue baru pulang lagi. Jadi gue bilang, wah gue harus adaptasi lagi nih gitu. Jadi udah lah, gue waktu itu sempet agak nolak tuh sama si Hilman. Tapi Hilman ngeyakinin, Gi kita bikin versi lupus. Nah ini yang akhirnya gue mulai merasa kayak, oke deh gitu ya. Gue terima, tapi waktu itu pun itu gue konfirmasi ke si Kay. Karena kayak waktu itu kan dia jadi suradaranya. Terus gue bilang, oh oke deh kalau memang lu pengen pake konsep baru ya gitu ya. Untuk lupus ini, dengan konsep yang sekarang. Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang sama si Kay. Kay, tolong bimbing gue ya. Si Kay jawabannya gini, bimbing gue juga ya. Gue pertama kali nyutera darah ini. Wah gila nih gitu. Jadi akhirnya gue pikir, ah cik pegangan gue siapa nih gitu. Cuman Alhamdulillah kita ketemulah sama si Fani Fadila. Masih Fami Bo. Iya sebagai benang merahnya. Benang merahnya dari lupus-lupus sebelumnya. Iya, jadi. Tapi kalau pas akhirnya gue analisa lah gitu. Gue orang yang suka menganalisa lah gitu. Lupus kita itu lupus yang paling beruntung kita menurut gue. Lupus kita tuh sukses banget. Kayaknya hampir semua remaja pada masanya tuh nonton gitu. Dan berkesan sampe sekarang gitu loh Gigi. Dan kita Alhamdulillah waktu itu dianggapnya sebagai sinetron anak muda yang jadi pelopor. Iya. Sinetron anak muda yang mempelopori sinetron anak muda. Pada saat itu. Terus waktu itu kita kan emang natural banget kan. Bener. Dan ceritanya juga. Ceritanya natural, dialognya natural. Mewakili anak-anak SMA. Pemainnya baru semua. Tapi semua mainnya bagus menurut aku. Iya. Iya gak sih natural gitu ya. Natural karena kita waktu itu kan. Apa namanya ada pesaing sinetron lain tuh waktu itu sinetron drama. Terus yang percintaan. Bahasanya tuh bahasa skrip gitu. Nah kita bukan itu. Kita ada skrip tapi waktu itu kan kita ngomong kayak begini. Saya kira kayak gini. Karena sutradaranya sendiri memberikan kepercayaan sama pemain. Untuk mengimprove kan. Iya betul. Improve dialognya. Nah kalau bicara mengenai peran lupus ini ya. Kalau kita lihat kan seorang lupus milenial dan lupus sinetron itu kan Irgi Farezi. Sampai sekarang pun orang-orang selalu melihat lu sebagai lupus. Nah perasaan lu gimana? Gue suka mikir ini kutukan gue. Gue merasa gitu sih ini yaudahlah ini jadi jalan hidup gue. Kutukan gue tapi jadi kayak satu apa ya. Jadi satu ikon aja gitu. Karena gue malah pada saat waktu almarhum Hilman itu meninggal. Itu gue ya lu tau sendiri kan lu juga dateng hari itu. Gue tuh sesegukan gue karena gue ah gila nih. Kayak kehilangan separuh jiwa gitu ya. Gue gak akan bisa sejauh ini kalau mungkin dia gak nekat milih gue. Ngerasih kepercayaan lu. Gue waktu itu gak ngerasa mampu kok orang gue gak ada. Sama aja sama temen-temen yang lain gue kayak kecelakaan aja kan masuk ke dunia ini gitu. Tapi akhirnya eh alhamdulillah gitu loh. Gitu makanya gue sedih banget. Tapi sampai sekarang itu orang masih ini ya. Masih teringat dengan peran lu sebagai lupus. Terus kalau umumannya lu sekarang udah mulai syuting-syuting webseries gitu kan. Film gitu. Nah orang-orang itu anak-anak muda itu ngerti gak sih lu main lupus gitu. Banyak yang manggil gue juga lupus. Oh iya iya. Iya. Masih ya. Dan apa namanya ya gini deh contoh soalnya. Gue inget banget waktu itu. Udah lama kita gak ketemu. Terus ketemu Mona di PIMO. Mohon-mohon kita foto deh gitu. Masuk aja ke Instagram. Rame yang. Instagram gue gak kayak lo pada deh gitu kan. Followernya gitu. Tiba-tiba kok ini banyak yang apa namanya nge-like gue gitu. Terus akhirnya gue telepon Mona. Mohon-mohon kok ini gini gue bilang ini responnya gitu. Dan si Mona juga ngeh gitu. Iya iya kok kita nih cuma foto berdua aja gitu. Terus fotonya juga cemen banget tiba-tiba. Kita memang pelukan lah gitu. Terus segitu rangkulan lah gitu. Terus segitu rangkulan maaf. Muka nih ya. Irgi suka gak tau diri sama suami saya. Nah ini tau gak sebenernya cerita seperti ini yang dilakukan sama Irgi. Sama Mona ini ya. Itu tau gak apa? Nyindir para produser dan juga sutradara. Nih. Ini peran lupus sama popi itu masih diinget. Sayang kalau momen ini gak dilakukan gitu. Jiwanya manajer banget ya. Iya iya iya. Gitu tetap jualan. Tapi memang kita waktu dulu sebenernya pernah ditawarin. Mona masih inget gak Mona? Kita pernah ditawarin katanya mereka pengen bikin lupus. Tapi waktu itu kita agak sedikit berat. Karena waktu itu lupusnya kita bukan sebagai lupus. Tapi anak kita jadi lupus. Kita yang jadi bertanya-tanya di benua gitu. Mungkin kok kita nyamannya kalau kita jadi lupus tapi lupus tua. Mona popi tapi kita punya anak. Harusnya sih seperti itu. Gak tau ya kayak ada rasa gak rela gitu. Gak ngerti gue. Tapi memang sih gak bisa. Mendingan sekalian orang tuanya beda. Lah beda. Mendingan kayak gitu. Karena si Irgi ini emang lupus banget aja udah di benaknya orang-orang gitu. Atau mungkin mendingan sekalian dibikin siris beda. Irgi bukan lupus, aku juga bukan popi tapi dipasangin. Nah mungkin Sobat Meg disini mempunyai ide gitu ya. Cerita mengenai mereka berdua lupus dan popi. Tolong ditulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa kalau di Instagram promonya di tag ke produser-produser dan juga PHPH. Siapa tau kan ini jadi pertemuan ini bisa kita bikin lupus reunion. Amin, amin. Eh sekarang kita ngomongin Irgi. Irgi sekarang gimana Gi? Apa kabar Gi?